Natan John tak sabar sapa supporter, kronologi STY sang penyelamat Ivar Jena, alasan Sintayong tak tangani timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Garis Batal Naturalisasi Kronologi STY Sang Penyelamat Ivar Jena Fakta menarik terungkap dari pemain keturunan timnas Indonesia, Ivar Jena yang ternyata garis batal dinaturalisasi oleh PSSI. Hal itu tak terlepas dari performa buruknya kalau pertama kali tampil saat dipantau staf pelatih timnas Indonesia di lega internal. Bahkan kala itu Sintayong terus menyaksikan unjuk aksi dari sang pemain. Demikian yang dijelaskan oleh staf kemenpora Hamdan Halmedan. Ini perlu saya ceritakan, kalau kita cuma sekali melihat pemain itu tidak bermain bagus langsung curet, Maka kita tidak akan memiliki seorang Ivar Jena, karena pada saat kita datang melihat dia menjalani internal match, permainannya kurang begitu bagus. Tapi kita sudah tahu sebetulnya kualitas dia itu seperti apa. Ucap Hamdan dikutip dari akun TikTok at sport underscore corner.id Hamdan menjelaskan Sintayong dan Indra Syafri dapat melihat potensi sejati pemain. Menurutnya, jika tidak jeli, bisa saja pemain dia dipantau dalam kondisi underperform, tidak masuk dalam target naturalisasi. Meski demikian, Sintayong dan Indra Syafri sudah mengetahui potensi Ivar Jener, mereka tetap merekomendasikan untuk dinaturalisasi. Alhasil, kini Ivar Jener menjadi salah satu wonderkid timnas Indonesia terbaik yang berhasil direkrut untuk membela tim merah putih. Bahkan, Sintayong telah memberikan debut sang pemain di timnas senior, serta menjadi nyawa baru di lini tengah timnas U23, kalah menjalani kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Kualitasnya sebagai pemain jempolan Eropa yang memiliki visi permainan, kualitas kontrol posting dan syuting, banyak pecinta sepakulatan air yang menilai timnas Indonesia, memiliki sosok kelandang masa depan pada diri Ivar Jener. Alasan Sintayong tak tangani timnas Indonesia U17 Pertama, Jadwal Sintayong yang sangat pada Salah satu alasan yang mendasari Sintayong tak mendukangi timnas diri Ivar Jener di Piala Dunia U17 2023, karena jadwalnya yang sangat padat. Sepanjang tahun 2023, pelatih yang agar bisa Pak STY tersebut tengah mempersiapkan timnas Indonesia berlagak di berbagai kompetisi, termasuk dari timnas U23 hingga timnas senior, mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Suna Asia, hingga persiapan menuju Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, mengembangkan pelatih lokal Alasan kedua, Sintayong tidak melatih timnas Indonesia U17 karena ingin memberikan kesempatan kepada pelatih muda untuk berkembang dan menunjukkan tarinya. Erik Thayong sangat menginginkan adanya keterlibatan para pelatih lokal untuk mengeluarkan kemampuannya dalam mengusun strategi timnas Indonesia. Bahkan Erik Thayong sendiri memastikan Sintayong sebagai pelatih kepala akan turut andil membantu timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 mendatang. Ketiga, PSSI memilih Bimba Sakti Bimba Sakti Tukiman yang secara resmi ditunjuk oleh Ketua Mumpai ASSI Erik Thayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Hal itu tak terlepas dari potensi sang pelatih kala menjuarai Piala AFF U16 2022 silam. Meski kini banyak yang meragukan kapasitasnya, menarik untuk menanti pembuktian Bimba Sakti yang bertekad untuk menjawab kepercayaan dari Erik Thayong. Jalan di proses naturalisasi, Nathan Johan tak sabar sapa supporter. Dukungan para supporter tanah air kepada para pemain keturunan yang akan membila timnas Indonesia turut mengundang perhatian dari Nathan Johan. Semoga diketahui, Nathan Johan baru menyelesaikan kepindahan ke Swansea City pada musim panas lalu. Namun, dia pasti belum bisa melakukan di debutnya hingga kini. Meski begitu, Nathan Johan turut mengucapkan terima kasih kepada Ultras Garuda yang mendukung proses naturalisasinya dan dukungan para fans agar dirinya segera debut dengan klub kasta kedua Liga Inggris itu. Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan sangat penantikan dapat berjumpa para supporter timnas Indonesia sebab itu akan menjadi hal yang membahagiakan untuknya. Terima kasih buat dukungan dari Indonesia, terima kasih untuk para followers. Saya menghargai kalian, saya gak sabar bertemu kalian nanti. Semoga saja. Ucap Nathan Johan Menariknya, naturalisasi Nathan Johan sendiri turut mengundang komentar dari media Vietnam, The Tale 24-7. Melalui artikelnya yang berjudul Indonesia Sedang Berburu Pemain Naturalisasi Untuk Menghadapi Timnas Vietnam, tetap 24-7 heran dengan apa alasan yang membuat PSSI mesti ingin menaturalisasi Nathan yang bermain sebagai fullback kiri itu. Sebab menurut media Vietnam tersebut, timnas Indonesia sudah banyak memiliki pemain naturalisasi berkualitas yang menempati lini belakang. Meski begitu, tentu bukan Sintayong juga tidak mampu mengatasi permasalahan itu. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan tersebut kerap memanfaatkan pemain serba bisa untuk menyempurnakan taktik yang ia terapkan. Untuk itu menarik untuk menanti kelanjutan proses naturalisasi Nathan hingga debut bersama Scott Garuda di beberapa event ke depan. Terima kasih telah menonton!